Pengadilan Negeri Ambon menggelar sidang perdana terkait kasus upah tenaga kesehatan rumah sakit hidup yang belum terbayar selama dua tahun. Namun dalam persidangan ini pihak kiasan rumah sakit sumber hidup tidak menghadiri persidangan. Sidang perdana kasus upah nakis rumah sakit sumber hidup digelar di pengadilan Tipikor Negeri Ambon di Jalan Sultan Hairun, Kota Ambon pada selasa siang. Sidang perdana ini dengan agenda pembacaan gugatan oleh Majelis Hakim, namun sayangnya pihak kiasan rumah sakit selaku tergugat tidak hadir dalam sidang perdana ini. Sidang perdana terkait kasus pembayaran upah nakis rumah sakit sumber hidup ini terpaksa bergulir di pengadilan Tipikor Negeri Ambon setelah upaya mediasi oleh kedua belah pihak menemukan jalan buntu pada 2021. Kuasa Hukum Serikat Pekerja Rumah Sakit Sumber Hidup, Risad Riri Hena, yang dihubungi mengatakan persidangan tetap berjalan sesuai dengan agenda yang dijadwalkan. Meski begitu, pihak tergugat yakni Yayasan RS Sumber Hidup tak menghadiri materi persidangan. Iya, tadi sidang perdana untuk gugatan nomor 15 sampai gugatan nomor 28. Untuk 14 gugatan itu pihak tergugat, yakni Yayasan Kesehatan Geraja Protester Meluku, Ceki, Rumah Sakit Sumber Hidup tidak akan ada yang hadir. Sehingga majelis berkesimpulan kita bersidang dan menunda untuk minggu depan hari Selasa tanggal 12 untuk panggilan resmi. Nah, kalau di tanggal nanti, tanggal 12 mereka tidak hadir, di situ baru ada penentuan sikap dari majelis saya. Nah, seperti itu kemarin yang tadi disampaikan oleh Mati Sakin dalam perkara nomor 14 sampai perkara nomor 28. Eh, nomor 15. Perkara nomor 15 sampai perkara nomor 28. Seperti itu. Riri Hena juga mengatakan pihaknya hingga akhir proses sidang pihak tergugat tidak hadir dan sidang pun ditutup dan akan lanjutkan pekan depan. Nona Lopati, Maluka TV